cara mengkopi halaman antar domain dibuat fresh dengan mudah bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello teman-teman bertemu lagi dengan saya Sandi kali ini kita akan membahas cara mengkopi halaman atau page dibuat fresh antar domain dengan mudah menggunakan doble plugin ya teman-teman Oke sebelum masuk ke pembahasan saya akan merekomendasikan web hosting terbaik Indonesia yaitu niaga hoster niaga hoster adalah penyedia layanan hosting dan main di Indonesia jadi teman-teman bagi teman-teman freelancer yang butuh website untuk belajar website belajar website atau portfolio teman-teman bisa menggunakan hosting dari niaga hoster ini karena ada beberapa layanan yang dijediakan oleh niaga hoster pertama ada unlimited hosting teman-teman bisa membuat hosting membuat website hanya dengan 9900 rupiah perbulan ini sudah termasuk unlimited bandwidth unlimited database dan ada juga diskon yang paling tinggi teman-teman bisa mendapatkan hosting hanya dengan 24900 perbulan ini sudah termasuk unlimited bandwidth dan ada fitur domain gratis juga selain harga yang cukup hemat teman-teman juga tak perlu khawatir untuk beri hal keamanan di niaga hoster mereka menyediakan keamanan ekstra serta untuk customer supportnya tersedia 24 jam jadi kalau teman-teman ada kendala bisa langsung chat CS nya dan niaga hoster juga akan memantau server kalian selama 24 jam 7 hari jadi teman-teman nggak perlu ngurusin server teman-teman bisa fokus ngurusin bisnis kalian jadi Pak kalian yang butuh butuh hosting untuk website langsung aja cek linknya ada di deskripsi ya teman-teman biasanya sih saya gunakan paket yang diskonnya paling besar ya teman-teman paling laris ini tiga tahun dia harganya 896 dan PPN 11% kemudian kita coba masukkan domain biar dapatkan domain gratis ya teman-teman kita cek dulu domainnya nah ini dia tambahkan ini nol rupiah ya teman-teman kita sedang coba tambahkan sini sudah ditambahkan kemudian kita klik lanjutkan ya teman-teman nah teman-teman silahkan masukkan kupon sandi agar mendapatkan diskon tambahan sebesar 5% ya teman-teman ini dia nanti teman-teman bisa gunakan pembayaran virtual atau pakai kris ada e-wallet juga serta bisa gunakan indomaret juga dan kartu kredit serta ada Paypal juga ya teman-teman jika teman-teman sudah menentukan teman-teman bisa masuk untuk check out ya teman-teman kemudian bayar tagihan hosting kalian nanti akan langsung diaktifkan nah sekian ya teman-teman balik kita masuk pembahasan tutorial apa itu doble plugin doble plugin dikitlin oleh sebuah plugin yang berungsi untuk meng copy paste antar atau lintas domain di buat fres ya teman-teman jadi teman-teman bisa memikirkan meng copy atau mencandangkan dan menyelin content design dengan mudah di antara situs website watch er dalam hitungan detik kita langsung saja review dan download plugin doubly di repository wordpress ya teman-teman nah ini dia teman-teman plugin doubly ya teman-teman cross domain copy paste for domain jadi teman-teman bisa copy pindahkan kemudian duplicate desain website antar domain ya teman-teman plugin ini dibuat oleh unlimited elemen disini 6 hari yang lalu baru update ya teman-teman active installation ada 1000 ya fitur-fiturnya copy paste export import ini dia ini website officialnya ini ya teman-teman nah seperti ini copy page kemudian teman-teman bisa langsung paste antar domain import page ini dia fitur-fiturnya teman-teman kita langsung saja praktek ya teman-teman kita akan copy kan halaman home page ini dari submen LV sandi website ke website sandi website teman-teman kita langsung install saja plugin nya teman-teman kita ke dashboard kita add new kita add new juga masing-masing dari cross domain atau antar domain harus terinstall plugin doubly ya teman-teman ya kita akan install install now kemudian kita klik aktif kita klik aktif kita klik aktif kita klik aktif kita skip saja kemudian kita copy desain halaman home page yang akan kita copy ini dia teman-teman ini halaman yang akan kita copy ya kita langsung saja disini klik copy copy page atau bisa export kemudian kita ke sini ke website satunya lagi pesan di web.site kita langsung paste saja kita langsung paste kita import page nah sudah tercopy ya teman-teman halamannya nah ini dia sudah tercopy kita edit terlebih dahulu untuk menyesuaikan halaman elementor teman-teman teman-teman kita klik elementor canvas kemudian kita klik update nah setelah itu kita lihat view page tabang website sudah tercopy ya teman-teman desainnya nah ini dia sama teman-teman nah jadi kita bisa dengan mudah ya teman-teman yang plugin ini meng copy antar domain di wordpress nah semoga plugin ini bermanfaat ya teman-teman jangan lupa di like share dan komen video ini ya sub indo by broth3rmax ideally ya